Setelah kalah 1-3 dari Myanmar di pertandingan uji coba perdana, timnas U22 kembali belum berhasil memetik kemenangan dalam pertandingan uji coba keduanya. Melawan Persija Jakarta di Sadion Patriot Bekasi, anak-anak asuh Louis Mia hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Di pertandingan uji coba melawan Persija, Louis Mila sedikit mengubah susunan pemain dengan menurunkan Evan Dimas dan Hansa Muyama sejak awal. Namun di babak pertama justru Persija yang mampu menciptakan sejumlah peluang. Di menit 20 tendangan Rohit Chan masih melambung di atas mistar gawang timnas U22 yang dikawal Satria Tama. Tiga menit berselang giliran sundulan pemain asing Persija, William Paseso yang mengancam gawang timnas U22. Satu-satunya peluang terbaik timnas U22 terjadi di penghujung babak pertama. Namun tendangan Nur Hadianto masih terlalu lemah. Di babak kedua timnas U22 kembali belum mampu keluar dari tekanan. Persija bahkan nyaris unggul di menit ke-76 lewat tendangan keras Rezaldi yang sayangnya masih membentur mistar gawang. Stryker Persija, Mbahi Junior juga sempat beberapa kali mengancam gawang timnas. Peluang terbaik Mbahi terjadi menit ke-87. Mbahi yang sudah lepas dari kawalan gagal memanfaatkan peluang setelah tendangannya masih melebar. Di menit ke-90 tendangan gelandang timnas U22 Gian Zola juga gagal membuahkan gol. Hingga wasit menyuuk fluid panjang skor imbang tanpa gol tetap tak berubah. Erlangga Wisnu Aji, Bekasi Walau gagal memetik kemenangan, pelatih timnas U22 Luis Mia mengaku cukup puas dengan permainan anak-anak asuhnya. Mia juga mengakui mudahnya timnas U22 kehilangan bola sebagai kekurangan yang harus segera diperbaiki. Sementara pelatih Persija, Stefano Kugura, akan menggunakan hasil pertandingan ini untuk menentukan formasi dan komposisi tim menjelang bergulirnya Liga 1 15 April mendatang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.